Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta Sabtu 21 Oktober tahun 2023 Ekslusif difutan pemimpin masa depan BS Media Partner Para tokoh umat dan bangsa, guru besar dan tokoh lintas organisasi Gelar Tabrik Akbar di Masjid Jami Al Nijam, Rawasari Tabrik Akbar dengan tema solidaritas Gaza-Palestina Duka Palestina, Duka Kita Semua Acara dihadiri oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA, Wakil Ketua MPR RI Ustadz Ferenur SSI, Ketua KISPA Ustadz Syawaludin MAG, Ketua DMI Jakarta Pusat Kihaji Robi Fadil Muhammad MM, Ketua MUI Jakarta Pusat Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH, Ketua IKD Jakarta Pusat Yang juga sekaligus Ketua Yayasan Sakyu Ustadzah Hadzah Zaidah, Ketua FKMT Jakarta Pusat Ustadz Taufik MAG, Ketua Masjid Al Nizam Ustadz Sri Fira Chandra SSMA, Adara Leliev International Dr. Hendra Bijaya, Ketua Keluarga Gaza Indonesia Syekh Dayit Hussein Al Ghoul Dari Gaza, Palestina Dan para tokoh ulama lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH, Ketua IKD Jakarta Pusat Yang juga Ketua Yayasan Sakyu Mengajak semua umat untuk lebih peduli lagi terhadap apa yang terjadi di Gaza Palestina, Palestina Al-Aqsa-Aqsa Israel Israel Kappir Mordegah Gaza ini sudah 16 tahun ramanya dikurung di embargo darat, laut, udara Gaza tidak mendapatkan pasokan makanan yang cukup obat-obatan akses air keluar masuk susah setelah 16 tahun mereka dalam kurungan dalam kumpuman kemudian juga Israel menistahkan Masjidil Aqsa merampas rumah-rumah di tepi barat mengusir penduduk yang menempat di rumah bertahun-tahun orang yang sedang sholat dihujani dengan gas air mata dipukuli dan lain sebagainya dolim gak tuh? dolim tidak? dolim tidak? setelah itu kemudian hari ini mereka membombardir tanah Gaza tanah yang menjadi saksi jatuh bangunnya peradaban dunia tapi insya Allah saudara-saudara kita di Gaza di Palestina meskipun mereka menderita meskipun mereka susah insya Allah mereka akan senantiasa tegak berdiri untuk membeba untuk membebaskan dan membeba Masjidil Aqsa Allahu Akbar Allahu Akbar oleh karena itu Bapak Ibu yang dirampati Allah Ta'ala maka pada hari ini kami dari Sanggar Al-Quran Mardani Liman komunikasi dengan Masjid Al-Nidham Masjid terbesar di Cempata Putih Alhamdulillah oleh karena itu pada hari ini kita ingin update apa yang terjadi sesungguhnya di sana maka kita hadirkan dari adara yang khusus mereka konsen kepada perempuan dan anak-anak kita hadirkan juga nanti dari KISPA kemudian juga dari pimpinan kita Wakil Ketua MPRRI yang tentunya banyak akses informasi yang bisa dibagi kepada kita yang jelas InsyaAllah acara pada hari ini kita ingin menegaskan kepada dunia kepada Indonesia kepada seluruh kaum muslimin bahwasannya masyarakat Cempata Putih Senen Jakarta Pusat DKI Jakarta Indonesia akan terus berdiri dengan kokoh membela Palestina Allah Allah Palestina 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 Anak Al-Absa Baskar Baskar Al-Absa Al-Absa Baskar Baskar Isra'i Isra'i Pansi Isra'i Pansi Berrok bedah Nafi Kaya Absa Berrok Bikdar Saya diminta bicara dalam posisi saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil-wakil MPR untuk menegaskan kembali bahwa Wakil Ketua MPRRI Dr. Haji Muhammad Hidayah Nurwahin MA menegaskan bahwa Indonesia seharusnya meningkatkan pembelaannya terhadap bangsa Palestina selaku bagian dari masyarakat dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, serta tegaknya hukum internasional Pembelaan terhadap Palestina juga berhubungan erat dengan amanat konstitusi Republik Indonesia Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua MPRRI Dr. Haji Muhammad Hidayah Nurwahin bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alian yang pertama mengamanatkan penghapusan seluruh penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan perikadilan Maka komitmen dunia dalam pembelaan Palestina itu pun juga selaras dengan spirit yang terkandung dalam konstitusi Republik Indonesia Hidayah Nurwahin yang juga merupakan anggota Komisi 8 DPRRI dari Praksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan Bangsa Palestina telah berjasa mendukung lahirnya Republik Indonesia sebagai negara berdeka Sudah sepantasnya negara mencurahkan upaya teroptimalnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina Tahun 38 sebelum Israel menjajak Palestina secara real Kihaji Hashim Ash'ari dan Kihaji Ibu Afasullah sudah memfatwakan Kalau kali ini kemudian baru akan mengumpulkan dana sesungguhnya Melanjutkan dari yang dulu sudah dilakukan Tahun 38 Kihaji Hashim Ash'ari berdiri NU memfatwakan Keharusan membela perjuangan bangsa Palestina Agar tidak digajak oleh keserahan Disalah acara audiens melihat keadaan di Gaza melalui tayangan video terkini Fundraising untuk donasi solidaritas juga dikumpulkan panitia Jamaah antusias memberikan donasi terbaiknya Acara Hidmat selesai ditutup dengan doa bersama Untuk saudara-saudari kita yang berada di Palestina Elhan Zakaria pemimpin masa depan mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!